yo 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 halo semuanya selamat datang lagi di channel gua Nathanel kemarin kita ini ya kita itu jumawa karena kita terlalu bermain-main dengan polisi dan pada akhirnya mobil kita itu hampir hampir rusak sedikit lagi kita mobil kita itu sudah rusak sedikit lagi mungkin sekali tabrak terlihat sama polisi mobil kita tuh mobil kita itu udah hancur dan juga kita sudah tertanggap polisi dan juga di episode kemarin juga kita ternyata itu kita memiliki quest baru yaitu dengan dengan orang yang bernama roh rohni rohni porna porni apa siapapun itulah dan ternyata di questnya orang itu kita ternyata itu adalah balapan off-road dan dimana gue gak ganti mobil dan gue masih ganti masih menggunakan mobil yang berjudul yang ber yang bermerek Ferrari nah mobil Ferrari ini yang kemarin yang kemarin kita pakai ini itu hancur lebur berantakan karena karena apa karena kita kemarin itu balapan di tempat off-road dan sekarang mungkin kita akan beli mobil untuk khusus off-road kali ya kita kedai dulu nah mungkin hari ini kita akan fokus untuk beli mobil off-road untuk balapan off-road itu juga kita akan mungkin akan cari duit dari track off-road tersebut lah ya jadi mungkin kita akan cari-cari mobil untuk off-road dulu sebentar di sini mana ini eh duit kita ada berapa bro jangan beli-beli aja tapi duit kita gak ada gitu kan memalukan sekali bang kalau gitu bang ya kan bang 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 oke right back here right bumper oh duit kita 38 dan mobil apa yang sekiranya cocok untuk off-road Hai off-road itu skrip mobil-mobil yang kayak gini gak sih off-road itu serverless yang kayak gitu-gitu gak sih kalau off-road biasanya ini kah Land Rover ini lah apa ini Ford Hai apa ya masih kita masak-masak pakai mobil-mobil yang kayak gini-gini Hai jangan-jangan-jangan mungkin kita fokus untuk cari mobil yang khusus off-road apakah ini bisa untuk off-road ini bisa nih Range Rover ini BMW juga bisa Oke ini kita dimasukkan visualis dulu ya sebelum kita pakai lah ya uh Mercedes AMG inikah Oh nggak bisa itu Porsche Lamborghini Huracan 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 gitu kan Ferrari ya ton sekali nggak bisa nih Viper bagus ini Porsche lagi Audi Oh ini RAP level level 28 misi nggak ngotak banget ya ini mobil-mobilnya keren-keren semua Bro Hai Huracan Huracan performanda ya udah udah niatnya kita kan mau beli mobil khusus ini kan khusus off-road kan kenapa kita malah liat-liat yang lain begitu hmm Hai wait wait mana tadi ya Akcura bukan bukan ak-ku-ra bro ini kan Oh bukan ini Porsche ini mana tadi mobilnya mana ini nih nah 132 ini eh mana oh ini 188 kita beli inilah ya bisa gak sih kita beli ini khusus untuk offroad apa kita mau pakai mobil yang kita punya aja dulu sementara okelah Oke kita gak jadi gak jadi mungkin kita bisa pakai porsche kita yang kemarin yang buat di offroad Raziel siapa pula Raziel wait 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 ya Hai ini ini mesti di malam hari sih orang itulah wait 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 Raziel mana Raziel hit oh oh I know I see ini terbuka tantangan ini atau challenge ini terbuka kalau kita rep atau apa bukan rep hit kita itu udah level 3 hit itu adalah dimana kalau kita dikejar polisi atau kita enggak tertangkap-tangkap polisi itu semakin tinggi hit kita nah semakin tinggi kita itu mobil polisinya semakin bagus mobil polisi semakin bagus semakin kenceng dan juga semakin keras untuk mobilnya selain itu mungkin kalau kalau hitnya udah level tinggi itu mesti ada helikopter untuk mengejar kita Oke gitu kayak kita di malam hari dululah kita balapan balapan dululah refreshing dululah dengan balapan dululah untuk offroad mungkin kita bisa juga sih apa kita beli mobil offroad apa jangan offroad dulu offroad beli offroad udahlah kita siap duit dulu lah jangan buang-buang uang demi satu balapan aja demi bukan satu balapan doang sih itu itu banyak bro terk offroad nya itu banyak jadi kita kalau nggak main itu sangat-sangat disayangkan sekali ya karena kita sudah ada bank-bank duit dan juga R.A.P. kalau di sang hari kita-kita ini dapat duit apa dapat R.A.P. sih dapat duit kok 43.000 bro gila gak tuh oke oke start lah 43.000 bank dolar 43.000 sekitar berapa ya kan seribu dolar kan sekitar 1.500.000 ya iya kan eh iya apa nggak sih apa 1.500.000 ya segitulah let's go let's go kita balapan again again punten punten gue pengen nomor satu nih permisi saya ingin menjadi nomor satu bagaimana kau tahu aku baik-baik saja putar belok rem rem jangan lupa rem ya gue tahu mobil kita ini banter ya tapi jangan lupa rem agar mobil kita tidak rusak dan juga tidak hancur begitu wow kita melewati jembatan nih ini ini truk baru ya kita ini lewat mana ini kok ada jembatan kayaknya gue muter-muter di map ini nggak ada jembatan deh pengetahuan gue deh apa gue yang nggak terlalu memperhatikan jalannya hampir aja kita keluar arena kalau keluar arena itu sangat-sangat berbahaya karena apa sekarang mobil kita nanti rusak selain rusak nanti speed kita itu dikurangin gitu kan ini jalanan lurus kita nitro aja oke utaran balik rem rem jangan lupa rem ini mobil bukan mazde rx7 jadi berbeda untuk belokannya wih hampir aja ditabrak bro bro itu itu jalan bias kayaknya di bro kan 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 lupa ngerem kan kalau rx7 mah tiga lepas gas aja mah beloknya bisa enak gitu tapi kalau mobil-mobil kayak porsche porsche kari gini tuh kalau lepas gas itu beloknya kurang enak gitu harus pakai rem bantuan rem kalau rx7 mah tiga lepas gas rem rem kaki ya kan tinggal cus aja gitu karena beloknya tuh udah enak banget cuman kalau ini butuh bantuan rem tanah sama rem kaki gitu jadi satu langsung cers gitu karena saking kencangnya ini mobil ya parah ya mungkin ya oke oke so good so good so good so good is very good so good is very good nah harus pakai rem tangan biar beloknya tuh enak dan smooth gitu ini doang oke it's okay i think hampir aja gue nabrak udah nabrak sih itu btw sih bukan hampir juga bukan hampir doang sih itu udah nabrak sih silva 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 sirva silva cukup bunyi cukup bunyi oke 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 okey oke oke okey youtube silva miro miro terus ya terus ya terus ya terus ya terus ya and I win number one number one number one number one 43.000 dollar 746.000 dollar 4.376 dollar sangat sangat mantap sekali dudu 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 oke oke sekarang mungkin kita akan balapan di offroad lah ya manah mana track offroad bawa sini gue gak takut track offroad track offroad maju sini akan gue leadin kalian semua track-track offroad semua yang ada di sini kan gue ladain dengan baik dan juga dengan benar begitu minggir geram minggir tabrak geram minggir tabrak geram minggir tabrak geram minggir tabrak move 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 go away man match up ini drift doang aku malas kalau drift mah kalau drift mungkin gue bisa pake ini ya Rx7 mungkin ya Rx7 kita upgrade Rx7 kita upgrade sampai dengan level maksimum karena kalau misal udah level maksimum itu mungkin kalau Rx7 itu bisa sekitar 240an lah bisa lah itu bentar gue mau ganti mobil dulu bentar bentar gue mau ganti dulu bentar change car nothing gonna change my love for you shalalalala shalalalala mazda Rx7 porsia gue mana? yang cocok pake ini ini gak sih? i8 ini boleh lah padahal kita gak apa-apain ini mobil loh padahal kita gak update gak apa-apain apakah kita bisa menang menggunakan mobil yang dikasih gratis gitu kan? kita coba lah mobil-mobilnya aja mobil-mobil gitu apakah kita ini pakep beli mobil yang kayak gini atuh 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 what the hell bro gak bisa ini bro gak bisa ini bro 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 gak bisa bro kita gak bisa offroad pake mobil ini bro beneran sumpah pelan banget bro asli itu pelan-pelannya mobil paling pelan tuh ini masih kita terus pake Ferrari bro gak bisa bro apakah kita beli mobil lagi? oke oke gini 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 aku mau liat overall dari rating rekomendasi rating dari offroad ini 280 240 serius 220 sumpah gue bingung mau jadi beli mobil offroad sama gak ya 240 kalau kita upgrade kita bisa sampe di atas 240 gak? itu pertanyaannya bro nah kalau RIP kita udah tinggi apakah kita bisa mendapatkan mobil yang lebih bagus untuk offroadnya? apakah rating dengan rating yang tinggi juga? untuk offroadnya? bukan untuk offroad untuk mobil yang khusus offroad bentar-bentar gue cek dulu bentar ini RIP tinggi mah ini udah level-level mobil ini semua bro supercar sama sportcar semua bro mobil-mobil level tinggi tuh gak bisa bro gak ada like ini ini oh gak bisa offroad oh kita dapet ini gak bisa oke gak bisa ini kita dapetin dari ini completing the drift story mission konek sek wah buset ini mobil keren juga bro konek sek bro gila gak tuh apaan lagi ya kita punya mobil yang sekeceng itu ya masa iya kita beli mobil lagi bro boros juga nih boleh duit lama-lama bro berapa sih harganya itu tadi ini kan oh bukan-bukan gak bisa gitu gak bisa mobil offroad tuh harus mobil-mobil yang gede gini loh ini mobil offroad ini khusus ini mobil offroad ini malah mobil offroad aduh gue gue gimana ya hmm gue tuh galau gitu loh mau beli apa enggak ini sih harusnya sih mobil offroad sih cuman 243 bro oh bisa dilihat bisa dilihat bisa dilihat dari kota ini atas ini kota ini loh yang kota atas itu nah yaitulah di atasnya customization rating nah di atasnya itu kita bisa lihat untuk offroad nya ini race ini 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 lebih tinggi sih bro yang kalau yang real land rover berteripada si BMW ini bro ini juga offroadnya tinggi tuh rata-rata itu gak dibuat ini gak ada yang dibuat offroad apalagi mobil-mobil kayak Lamborghini Ferrari Porsche itu gak mungkin bro oke oke gue putuskan untuk kita beli mobil yang land rover land rover mana land rover oke gak apalah kita buang 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 dua dikit gak apalah 107 kan ayah yaudahlah send to garage kita send to garage dulu lalu kita teleport ke garasi gak bisa bro itu offroad itu kita harus mempunyai mobil yang khusus untuk offroad bro gak bisa kalau kita asal pakai sebarang mobil itu gak bisa karena itu tracknya udah berbeda bro untuk medan-medanya bro klop car wait where's my land rover right here nah kita performance oke gak apalah gak apalah kita ini namanya investasi investasi untuk offroad siapa tau kedepannya kita butuh offroad kan untuk jalanannya kita pakai ini aja gitu oh bisa bisa kok bisa lebih dari 240 ini mah malah mah turbo charge tapi mahal mahal semua ya btw ya ih oke boleh 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 boncet kita nih bro sumpah drift suspension mana offroad aku mencari yang offroad wah kalau offroad turun ya wah gak bisa bro offroad mana sih offroad nah ini turunnya turunnya kenapa ini banget bang hmm wait wait ini break ngaruh gak sih ah galau bro gue bro sumpah offroad offroad tires oke bolehlah kita gabungin pakai ini kan oke oke wah turun bro tapi ya bro kalau ini suspensionnya kalau khusus offroad tapi kah oke 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 cukup cukup bisa customization ini gak body gak kurang demen sama bodynya gue bolehlah ini selayahnya offroad lah kan ya kan cepat apa gak apa gak apa gak apa kok disana oke kita default aja default 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 boleh oke mantap default default oh jangan default aja default default udah udah cukup 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 sekarang ganti warna aja ya 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 hitam aja kali ya biar gak terlalu keliatan kalau misal lancat-lancat atau gimana tapi jelek loh ini jelas putih-putih lah putih-putih putih-putih udah udah cukup 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 mari kita bantai semua balapan offroad disini menggunakan mobil range rover kita doko 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 nah sini gue tantang gak takut gue sekarang sini kalian maju kalian semua track offroad maju semua kalian gue udah punya mobil baru untuk offroad sumpah beloknya berat banget bro geloknya berat banget asli let's go ini sampai semisal ini kita gak bisa kita gak work ini mobil untuk offroad kita rugi banyak ah ah eh eh ini baru offroad ini baru mobil offroad ini 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 mobil offroad beneran enak banget buat offroad sumpah ya cuman minus di belok ke doang kalau menurut gue meskipun enak di track offroad tapi minus gue ada di belokannya gak tau kenapa itu udah kekencangan bang itu kita udah keluar jalur bang btw and away ini baru mobil offroad enak banget kumpah beda dari yang pertama kita pake dari Ferrari kemudian BMW yang i8 lalu kita menggunakan ini ini beda banget ini feelnya beda banget mobilnya gak ada gimana mobilnya tuh gak ada ini yang namanya speednya ketahan atau stack di speed pentung itu gak ada disini di mobil ini speednya jadi jalan terus mereka speednya loh MPH nya itu loh di pojok kanan bawah ini MPH nya itu ini jalan terus kalau semisal offroad kalau kita kemarin kalau kita pakai yang Ferrari atau pakai yang BMW tadi itu itu kita speednya ketahan jadi kayak stagnan gitu speednya misalnya speed kamu di 80 itu 80 doang terus gak bisa cepat gak bisa lambat ya lambat mah bisa cuman gak bisa naik terus itu high speednya MPH nya itu gak bisa kalau speednya nampak terus tuh lihat tuh 87 80 80 90 90 90 90 90 100 100 kalau BMW yang tadi atau Ferrari yang kemarin itu kita gak bisa sampai speednya tuh gak bisa naik gitu lah jadi start gini terus gini terus cepat gini terus gini high speednya nah itu bedanya bro oke 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 gue so far cukup puas lah dengan episode kali ini lah ya mungkin kita save aja dulu disini ya karena durasi sudah ber setengah jam dan juga kita sudah mendapatkan mobil baru dengan kita ini dengan gambling lah ya ini kalau beli mobil baru begini kita gak gak tahu apakah akan berhasil apakah akan sukses untuk di track segala track offroad nya tetapi setelah gue coba di sekali balapan yang ini ternyata itu cukup cukup worth it untuk kita beli lah jadi gak ada penyesalan kita beli mobil Range Rover ini lah tidak ada penyesalan yang terjadi di mobil Range Rover ini so kita sampai disini saja dulu seperti biasa karena durasi sudah bersengah jam terima kasih buat kalian yang telah menonton dan juga memberi channel saya saya Nathan Nyle saya Pemetuduri Tiri terima kasih sampai jumpa lagi di next video ciao